Nah Pak, kalau boleh tahu kan tadi dari SMP ini Pak, minap main catur. Nah itu awal mulanya tertarik di catur itu gimana Pak? Ya isik aja kan tetangga suka pada main gitu. Tapi jadi saya main catur di situ, kan otodidak lah main. Kalau di RW saya sering juara. Tapi setelah main, saya papan paling bawah gitu. Akhirnya serang, teori. Dan teori itu ya harus benar. Kalau bedenya bagus, openingnya harus nyambung. Bangunan-bangunan itu. Awalnya dari situ terus belajar dari buku-buku. Tapi tidak seakurat sekarang. Sekarang kan teknologi canggih. Jadi lebih mudah mengerti. Jadi latihannya juga bukan lawan buku lagi. Jadi latihan langsung lawan bot, lawan komputer. Keakurasiannya lebih yakin gitu. Cara-caranya itu. Beda dengan buku. Kalau buku banyak, kurang bagus itu buku itu. Waktu, walaupun satu lemari. Satu lemari, tapi nggak sebagus komputer. Yang sekarang yang main kayak gini. Berarti saat bermain catur tuh, Bapak juga bisa melawan, apa bisa membaca lawannya itu ya Pak? Kalau ketahuan lu, kalau langkah-langkah. Atau tidak ketahuan. Tapi kalau langkah-langkah yang bagus, ketahuan. Ketahuan. Ketahuan langkah-langkahnya gitu ya. Permainannya istilahnya ya. Iya. Sebetulnya gini. Dalam catur tuh, ada kan, pertama kan ada IQ juga. Ada karakter. Kita kan tahan musik. Karakter terus, latihan, hapalan, terus fisik. Jadi latihan dan hapalan itu gini. Waksudnya latihan itu, setelah kita hapal opening, bangunan-bangun, umpamanya ada sesilan defense, ada karokan defense, Perancis, ada gambit menteri, gambit kerajaan. Setelah kita menghapal itu, setelah hapal itu, baru babak tengah. Babak tengah itu kan harus sambung-sambung. Kalau zaman dulu kan kita belajar lama. Udah berlalu, nggak secanggih sekarang. Kalau sekarang kan belajar kan. Dari komputer, tahu kalau komputer Melaka-KT gitu. Setiap Melaka, berusaha mengancam. Atau menutup jalan. Jadi, dikunci terus. Sampai dia orang sesek gitu. Istilahnya gitu. Kalau sekarang, sering berlatih, berlatihnya lawan komputer. Dari pertanding lawan komputer, dia tuh langkahnya dikembalikan ke awal, lalu setiap langkah-langkah itu dicatat dalam buku. Setiap pertandingan, langkahnya dicatat dalam buku. Lalu, difikulti dari komputer itu ditambahkan, bertanding lagi, dicatat lagi, dicatat lagi, sampai akhirnya menghasilkan buku, hasil catatan permainan ayah saya. main dengan beberapa yang error rating tinggi, sampai mencapai yang paling terakhir, error rating grandmaster. Kalau saya main dengan grandmaster remis, itu saya catat. Catat semua yang... Bukan sekalian sampai empat kali. Sehingga catatan manual saya itu untuk dibuka kembali. Sehingga... Yang maksud saya itu, jadi hafalannya itu disitu. kalau udah lari ini, harus begini jalannya. Kalau kurang pas, abjadnya, itu agak... Temponya kurang bagus. Oke, oke. Sebenarnya kalau lawan yang agak rendah, kita bisa menguasai itu. Bisa mengunci punya orang. Kalau dia melanggar yang saya main dengan komputer kurang bagus, kita bisa mengunci orang. Tapi... Nah, Pak. Bagus. Pas melawan Gotam Chess sendiri, Pak, itu gimana taktiknya, Pak? Pas melawan Gotam Chess ini, bisa sampai menang? Pas dari babak-babak pernah, kebetulan ada kombi itu. Kombinasi itu yang kayaknya menguntungkan saya yang di pihak hitam. Menguntungkan. Sehingga kombinasi itu jadi langkah komplikasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.